Sebenarnya gini, Nek ngomong terakhir juga, teorinya virus itu kan akan terus ada, Pak, di sekitar kita. Virus itu selalu ada. Hanya saja memang ketika didramatisir dikai anggaran, kan ini anggaran, Pak. Iya, Tah. Nyensew dari vaksin, dari protokol, dari alat kesil, itu ada semuanya. Nah, akhirnya bajet itu keluar. Begitu bajetnya awal sore, Nek. Ya, akhirnya keputusan pemerintah sangat bagus. Ini pandemi berakhir berubah jadi endemi. Ya, seka orang keluar itu dibati, mari. Akhirnya anggaran ini harus ngetek, Pak. Anggaran ini habis, Pak. Semen dulu program yang paling cantik, dimana saya itu, bantuan langsung yang paling cantik itu PNPF. Pemerintah membantu, pemerintah ini desa untuk 200 jutaan memang. Desa kudu memunculkan dana swadaya 30 persen, loh. Entah itu ternogoh, entah itu duit, loh. Nah, bantuan sebelumnya, dana desa itu muncul. Kedungnya swadaya masyarakat. Ya, bantuan itu ini dicakit, itu ya, Pak. Tapi zaman PNPF, orang, Pak. Sampai eks-PNPF di Molong, itu dana miliatan, sih. Iya, Pak. Gedungnyaannya, Pak. Nah, itu artian. Itu milik siapa? Itu bukan miliknya desa, bukan miliknya ketamatan, tapi miliknya masyarakat. Karena dana itu adalah dana hibah. Yang dikelola, betul, dikelola namanya di APM itu, dana amanah beberapa masyarakat. Itu dia sebenarnya operator pengelolanya. Nah, tanya pengelolanya juga hebat. Bisa berkembang kan hebat, Bos? Bisa berkembang. Ini pinjaman, saya merasa nganggu, sertifikat. Ya, Pak D, ayo, uang limo, mengajukan. Yang penting ada sektor yili. Sektornya tanggung renteng. Lumayan, loh. Yang tanya pengoperasi, tolong yutain, agunan. Itu, jenang gemolong, itu asetnya itu. Berarti, dana miliatan yang dikelola, XPN-PM itu. Ya, setelah ada PM-PM itu, kan, sekarang kan, menuncul, di APM itu, di Ketamatan. Ya, di APM gitu. Nah, itu sebab maksudnya, bisa kecang tahun berapa ini? Nggak, artinya gini, kemarin saya cematanya juga, konfirmasi. Kita kan, ya bodoh-bodoh masyarakat, ya, melakukan kontrol lah. Fakta ini, peneman, ya, dikasih, kasih dana, dana, bahasanya, dana, bina lingkungan, enak, pengembalian setiap tahun ada. Artinya ada, toh? Ada, sebetulnya. Lagi maksudnya, ini orang disilai, artinya, kemarin kan, dalam forum-forum kecamatan, biasanya aku, diundang aku, ngomong banter, banter masuknya, cetoh, orang-orang ngelele, enggak. Aku sebagai, member, artinya, maksudnya juga mengingatkan. Karena sebagian hasil, keuntungan dana, di APM itu, untuk, kesejahteraan desa, dan lurahan. Fakta ini, beberapa desa, termasuk desa tempat saya, itu juga untuk, untuk, misalnya, tinggung fasilitas, misalnya, maaf, gue bantu, PKK, atau untuk kepentingan, posyandu, dengar loh. gini pak, ternyata, bantuan itu, penting, HH, itu, itu, itu. perlunya orang mudeng tanya, dijelaskan yang paham, yang tidak terjadi miskomunikasi. itu, itu, cinggu bedah rumah, parang enak, cinggu bedah rumah enak, artinya sebenarnya, ingat dulu, dilingkai bahwa, di APM itu, bukan miliknya kecamatan, miliknya, wongsek kecamatan, gemolong. Itu dalam sejarah. Jadi, itu berdua dibawahi, jangan sampai, oknum-oknum tertentu, memanfaatkan, dan, main curang. tapi sampai detik ini, nyun sewu digomolong, bagus pak. Saya monitoring, saya sesuluh, saya cermati, itu, bagus. Bagus dalam arti kata, apa jenengnya, pengelolaannya, terus dana kompensasinya, pemanfaatannya, itu apa. Bidih. Lah, gini. Sebenarnya, jauh-jauh harukan, mengingatkan dalam pertemuan. Cepatnya, payung hukum, payung hukum, terlambat kita. Nah, kita termasuk, yang, yang sangat terlambat. Tapi, ok lah, wacana pemanita, sebenarnya begini. Semua kegatan, berbadan usaha, itu harus punya, ijen formal. Salah satu, ijen formal, ada nanti, namanya, NBWP. NBWP kan, kewajiban pajak. Ini koperasi, misalnya, SHU itu, kena pajak, misalnya dulu, kena pajak, kena pajak, misalnya. Sekarang koperasi itu, 22 persen, sekitar, naik, itu namanya, PBA Badan itu, istilahnya, kita bayar dulu, nanti ada kurang bayar. Sekitar 22 persen, misalnya begitu. Artinya, Nek, di APM, ini, nggak, legal formal, ini, Pak Guyupan, di, kompensasinya, kepada negara, apa? Pada masyarakat ada, tapi, pajakin negara, reso. Ketika diformalkan, berarti, lembaga ini, punya kewajiban pajak, kepada pemerintah. Nggak, mas. Lah, perkara badan hukumnya, apa yang cocok? Ya, mau nggak. Misalnya, apa, BUM ya, badan usaha milik bersama pun, bisa. Pertanyaan saya, modale itu, pemilik apa? BUMDES itu, modale, ini, bicara perempuan, BUMDES itu, nggak ada apa ini? Nggak ada warga, apa yang ini, lembaga ini, lorahan? Desa. Desa ya, berarti pemilikannya, ada nama desa kan? bu, ini desa itu, dimiliki perangkat, apa, lurah, apa? warga desa. Warga desa. Berarti, stakeholder-nya lurah itu, hanya mewakili ya, stakeholder tak ya. bisa juga, bisa juga, misalnya, BUMDES bersama itu, modal kita digunakan, ya itu, ya bisa, itu rastok rasional, karena dana itu milik bersama. Karena itu, dana nggak utangan, mas kita, kita dana, bener-bener, ribah murni. Ya, kita masuk aja. Yang penting, ada kesepakatan. Anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya, misalnya ini, sing mengelola selain gaji, akhir tahun untuk rasional berapa? 30 persen. Oh, sing gue bina lingkungan kecamatan, misalnya, misalnya loh, 30 persen. Oh, yang gue cadangan risiko, nih utang meletro kayak, sekian persen. Gue perempuan modal, sekian. Gak apa-apa. Yang penting, pengelolahannya transparan. Pengelolah transparan adalah mekanismenya, dilaporkan per tahun. Setiap kegiatan usaha, izin itu ada dua, satu UD, CV, PT, Koperasi. Kalau Koperasi yang simpan pinjam, nanti harus ada izin unit layanan simpan pinjam, ke depannya harus gede. Jadi, supaya aman, itu BUMDES itu, paling aman ya, badan hukumnya KSU, Koperasi Serba Usaha. Sekarang pemerintah, bentuk-bentuk izin misalnya, kalau yang di CNIMB, sekarang ya, izin usaha ada, sekarang sistemnya online, Pak. Sekarang sistemnya OSS, jadi sistemnya tersentralisasi. Jadi, semua izin yang diproses di daerah, gantol ngelingin yang pusat, kan? Nah, silakanya, ini pusat memutuskan jurid, daerah ruang siap, termasuk nyantul BPN. Nah, terakhir saya ngurus izin, buka cabang yang, operasi di Melali, cabang ke-7. Itu, kendalanya di, itu, OSS. Sampai, Pak Aki Akwes Telung Sasi, proses kendalanya bukan di saya, tapi justru di lembaga pemerintah sendiri. Ya, kita alah minta izin lah, tertulis, Wapi Yese, sementara kita tetap jalan, untuk kantor cabang. Aku gitu. Ya, kayak kartu tanik ini, wartu tanik, karena apa-apa? Jujut, Pak, gubernur warupusat. Akhirnya ini, daerah ya, kemulu-kemulu. Jadi, memang semua link harus, Pak, harus, apa jeneng ya? Harus disermati, dan disikapi, dengan arif dan bijaksana. Jadi, misalnya ada kekurangannya, ya, ditutup. Nah, nak bundes, maya aku, bundes, desa aku, sumbernya itu dana, ini dari, dari alokasi dana, desa kayak. Berapa prosen yang untuk, bundes, desa? Pak, itu tidak, diatur dalam, di Sampion. Untuk aslinya itu, desa-danya, tapi disisikan alokasinya ya. Biasanya, kontok-kontok desa, tinggok apa, mas tinggok, sembako, beras. Sembako juga ya, sembako. Artinya kan enak juga, maksudnya ketika kebunduan masyarakat, butuh kan aman. ini tunai atau tidak, utang atau? Tunai atau? Ya, juga utang. Enggok mawet ke? Jadi dulu, di sini enak KUD pak, di sini KUD itu kan jaya-jaya. Wah, kok prasunnya desa? Pada titik tertentu, KUD meletuk. Sekarang, wacana pemerintah, badan, bumdes, badan usaha milik desa itu. Bagus. Ya, muka-muka yang kau lancar. Itu deh. Terima kasih.